Dan langsung saja pada pertanyaan yang masuk yaitu dari Jen dengan nomor 08129060 sekian-sekian Cikeas. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya Pak apakah bisa saya mau merintis usaha dengan cara memasukkan makanan snack-snack ke kooperasi atau tempat belanja lainnya? Tapi tanpa dengan modal. Apabila barang habis baru bayar. Nah bagaimana caranya Pak Tito? Begini, Jen ini agak unik pertanyaannya. Dia pengen berdagang memasuk ke pusat-pusat retail lah ya, toko-toko, kooperasi-kooperasi, outlet ya. Tapi dia nggak mau atau dia nggak punya modal. Ada dua cara. Pertama, Jen ini adalah konsinasi, nitipin. Laku 5, bayar 5, dibayar 5. Kemudian Jen ini karena dia tidak produksi sendiri, dia ngambil dari para produsen-produsen, dia maunya sistem itu juga kalau laku 5, dia baru bayar 5 juga. Dia dibayar 5, dibayar 5. Atau Jen juga bisa mengambil barang ke produsen snack-snack tadi dengan cara utang. Bukan tanpa modal, tapi dengan ngutang. Sehingga dia ngutang sama produsen makanan-makanan Pak Solihin. Nah, tadi yang jual keripik sagu tempe. Ambil mereka, jual ke kooperasi, ngutang, dan lain sebagainya diatur. Ini namanya bisnis to bisnis. Itu hal yang umum, Jen. Jadi bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa banget. Tinggal Jen cuma begini. Kalau orang ketika membantu atau mendukung orang lain untuk berjualan kalau ternyata itu, dia kan mesti tahu, ini Jen ini siapa? Jujur nggak? Baca sosmednya dong. Jen ini rajin ibadah, ya? Atau rajin ke gereja, atau rajin ke masjid, dan lain sebagainya. Nah, kalau reputasinya jelek, siapa mau dukung? Siapa yang percaya? Bisa hilang terus moda-modal. Jadi Jen ini mesti punya integritas kepribadian yang baik. Memiliki reputasi yang baik, kejelasan. Orang mau nggak? Pasti ada. Karena orang kan intinya juga para produsen makanan snack tadi juga pengen jualan. Dan Jen ini, dia harus kenal banyak outlet, sehingga dia bisa masuk dengan fasilitas utangan atau fasilitas konsilasi. Itu terminologi bisnis yang umum lah. Bisa, Jen. Jangan takut. Tapi tadi integritas Anda menjadi taruhannya. Iya, gitu ya. Pak Pendy, perlu moda nggak sih Pak Pendy untuk bisnis kuliner itu? Pada prinsipnya, modal itu tidak semuanya uang. Yang penting ada integritas yang baik, kepercayaan dari supplier, dari keluarga, yang itu akan menjadi modal utama kita. Oke.